Halo DJ, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengekspor lagu dan playlist kita ke dalam flashdisk untuk bisa digunakan pada CDJ atau XDJ Pionier. Pertama, kita harus tahu dulu alat DJ apa yang akan kita gunakan dengan flashdisk tersebut. Karena meskipun cara mengekspor dari rekodbox ke flashdisk Anda adalah sama, akan tetapi tidak semua alat DJ bisa melakukan fitur yang sama dengan yang Anda harapkan, seperti saat Anda melakukan preparasi dengan rekodbox pada laptop Anda. Contoh simpelnya adalah seperti ini, Anda menyiapkan 4 hot cue pada setiap lagu Anda, sedangkan Anda akan perform dengan menggunakan XDJ R1 atau CDJ 2000 Nexus, yang mana kedua alat tersebut hanya memiliki 3 hot cue. Tentunya, hot cue keempat yang Anda siapkan pada rekodbox tidak bisa dibaca pada alat tersebut. Hal-hal semacam inilah yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang alat-alat DJ yang support dengan rekodbox, juga lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya ada pada link di atas video ini. Nah, itu keluar. Kelihatan kan? Oke, setelah Anda buka rekodbox, Anda pasang flashdisk Anda pada laptop Anda. Sedikit tips ya, gunakan flashdisk khusus untuk perform Anda. Jangan gunakan flashdisk yang Anda gunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti menyimpan data skripsi, menyimpan film-film box office, atau foto-foto mantan pacar. Khususkan flashdisk Anda hanya untuk rekodbox dan perform saja. Penjelasan masalah flashdisk dan pilihan macam-macam flashdisk yang menurut saya recommended untuk DJ, ada pada link di atas juga. Nah, sekarang Anda bisa lihat pada panel sebelah kiri sini. Apabila flashdisk Anda sudah terdetect oleh rekodbox, maka nama dari flashdisk Anda akan terbaca di sini. Di sini flashdisk saya namanya imx. Kemudian Anda bisa ke collection, dan Anda bisa mengeksport lagu Anda dari collection dengan cara meng-drag langsung masuk ke flashdisk. Nah, apabila lagu Anda sudah masuk, maka ada kata-kata seperti ini, contents in USB device was updated. Berarti lagu itu sudah masuk. Kita klik OK. Dan kemudian kita bisa masukkan lagu lain. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Anda klik kanan, export track, dan klik nama dari flashdisk Anda. Apabila Anda ingin masukkan playlist ke dalam flashdisk Anda, caranya adalah dengan kita kembali lagi ke kanan sini. Di sini kita bisa lihat ada tab yang namanya playlist, dan di sini ada satu playlist yang namanya trial. Kita klik kanan pada trial, dan ada pilihan atas sendiri namanya export playlist. Klik ke nama flashdisk Anda. Apabila sudah selesai, maka kata-kata import, exporting di sini akan hilang. dan Anda bisa klik ke device dan ke nama flashdisk Anda. Di sini akan ada playlist. Anda klik plusnya. Nah, playlist terbaru yang Anda masukkan pasti akan ada di atas sendiri. Seperti ini, trial ada di posisi atas sendiri. di sini kita bisa klik dan cek lagi apakah benar. Kemudian setelah selesai semua, kita remove flashdisknya dengan cara seperti ini. di sini Anda bisa lihat bahwa ada dua ikon. Yang satu seperti kertas di tekuk ujungnya ya, sama ada semacam ikon yang artinya eject. Yang kita klik adalah yang gambar kertas. Jangan klik yang gambar ini. Karena ini hanya me-remove flashdisk Anda dari laptop, tapi tanpa membuat library yang bisa dibaca di CDJ. Oke, kita klik yang gambar kertas dilipat dikit ini. Maka akan muncul create library. Kita klik OK. dia akan membuat library. Nah, di sinilah maka akan bisa dibaca oleh CDJ. Setelah selesai, Anda bisa langsung cabut flashdisk Anda. Karena dengan mengklik logo kertas tadi dan membuat library, secara otomatis dia juga melepas flashdisk Anda dari sistem. Oke, flashdisk sudah saya lepas. Sekarang Anda siap perform di CDJ. Saya rasa cukup sekian untuk tutorial Rekodbox tentang exporting ke flashdisk ini. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, seperti biasa, bisa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe di pojok atas ini dan like video ini agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Akhir kata, tetap belajar dan nikmati prosesnya. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.